Halo, jumpa lagi dengan saya di Lasty Separta Channel Baik, kali ini kita akan membahas tentang mekanisme bolt action pada unit Johnson ya Bersama Mas Okta Oke, Pak Peragakan Mas Okta untuk mekanisme bolt action Di mana bolt action ada handle, ya handle, handle ini dinamis Tapi tidak semuanya ikut muter Hanya kita kasih poros di tengah ini Oke, langsung kita coba tes krono BB 0,20 ya Nah ini 261,4 Oke, dengan infar aluminium type pour ya Jadi lumayan ya Tujuannya kita pakai bolt action Dalam artian, cara kerja atau mekanismenya Dari samping, ini awalnya disini Dipindah ke belakang ya Dengan kita buang handle kokangnya si bawaan Karena kalau kita upgrade power Yang kalah itu biasanya disini loh Ini suka membuka Nah, karena pair terlalu keras Atau cara kokang yang salah Sehingga dia ada Dia ngungkit bagian sini Oke Bolt action ini sebenarnya tidak real Bolt action Berarti bar yang panjang dari belakang ke depan Melainkan dia hanya bar sebagian Dan mekanismenya tetap piston dan silinder bawaan Seperti itu Ya, maksudnya Oke Jangan di skip ya Kita akan menjelaskan bagaimana mekanisme ini dibuat Sehingga bisa membentuk bolt action ini menjadi rapi dan ramping ya Tidak ada tambahan atau tonjolan di bagian unit Johnson ini Oke Mari kita lihat bagian dalemannya Baik, saya akan jelaskan bagaimana mekanisme ini kita bentuk ya Oke Mulai dari kita buat dudukan boltnya Dudukan bolt ini kita ngelubangin bagian belakang Seperti ini ya Oke Kemudian setelah kita Kasih dudukan atau lubang seperti ini Kita akan buat jalur untuk link kokang Jadi mekanisme boltnya kita tidak murni bolt action Kita tetap pakai piston bawaan Cuma cara pengoperasiannya seperti bolt action Seperti itu ya Oke Baik kita masuk ke boltnya Nah ini bolt dummy namanya Ya masuk ke ya Betul sekali Oke Bolt ini kita buat sedemikian rupa Sehingga menyerupai mekanisme bolt action Dimana untuk link Link apa? Link kokangnya Link penarik boltnya adalah kita pakai Ruji sepeda Ruji sepeda ya Oke Ruji sepeda Yang kita tekuk ke dalam ini ya Persis di Baut kokang ini Dudukan baut kokang ini ya Kita lepas baut kokangnya Kemudian kita kasih lubang Kita ikat dengan tali Seperti ini Agak kita tanam juga Ya Serta Oke Kemudian untuk mekanisme handle nya Kita bisa menggunakan mekanisme sederhana seperti ini Jadi seperti ini Serta coba pasang Oke Seperti ini Nah Yang bagian terpenting adalah Kita buat dudukan si Tabung ini Tabung untuk kokangan ini Ini harus Sesuai dengan ukuran pipa parlon yang kita pakai adalah setengah dim ya ini ya Setengah dim Kurang lebih seperti itu Kurang lebih setengah dim Yang intinya dia Hampir sama dengan si ukuran tabung Silahkan pakai apa Mungkin ada Apa Setang kayu Bisa Pakai kayu juga bisa ya Selamat berkreasi aja Selamat berkreasi Kayu yang kita ukur juga bisa Atau PVC Kebetulan kita bahan paling Mudah dan ada ya PVC Oke Kita ke sistem handle dulu Dimana sistem handle yang kita gunakan Kita tanam ya Handle ini Tapi tetap kita bikinin excel agar Seperti Handle-handle realistis Ini bisa kita Koyang naik turun Modelnya kita pakai As di tengah ini Kemudian di as kita kasih jalur Jalur ini Kan ada baut ini Yang dari atas menuju ke dalam Setengah saja Karena udah dilem Jadi gak bisa saya bongkar Sehingga Pergerakan dia gak 360 Kita batasin cuma Berapa dari 45 ya 45 derajat ya 35-45 Kemudian masuk ke si tabungnya Tabung ini hanya Apa ya Mainannya sebenarnya Dan ini Tipuan mata lah Iya tipuan matanya Untuk Bull action Nah di tabung ini Bagian terpenting adalah Ini duduan Link Link kokangnya Ini harus Presisi lurus Agar supaya Tenaga Atau Daya Yang Kita tarik Kalau lurus itu Gak ada Apa Model untir ya Gak ada gaya untir Sehingga Si part ini akan aman Tabung ini juga aman Semuanya aman Yang kita sambung dengan Kokang bawaannya Nah seperti ini Ini kokang bawaannya Ini pas kebetulan punya Sudah kecil ya Lagi Jerujinya gak terlalu gede Kalau Jeruji Sepeda motor Sepeda motor terlalu besar Kalau menurut saya Karena disini sudutnya sempit banget Ketika kita tarik Kalau ini terlalu besar Ini harus kita Habisin Airnya kurang bagus Jadi tipis saja Karena ini udah lurus Dan pastikan ketika kita Bikin lubang ini 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 Lubang Kiri kanan Harus pas ya Kiri kanan harus pas Seperti ini lubangnya Oke Persis disini Terus bagian bawah Juga agak kita Kepras Ini Cara ngeprasnya Saya kasih lihat juga Supaya gak salah ngepras ya Untuk yang bagian belakangnya Ini lurus Jadi kalau kita Ngikutin Skat ini Akan miring Jadi Agak seperti ini Oke Dan disini Nanti setelah Kita kepras Baru Kita manual Pakai Bipaparalon Kita kasih Kertas gosok ya Jadi Bulut gini Kita Kita halusin Agar supaya Si bulutnya ini Lancar Terus untuk bagian atas Persis lurus ini ya Ini jalur atas Untuk bagian Mana Popor Hanya sedikit saja Ini saja Sedikit Ini Ini saja ya Jadi gak sampai Ngepas banyak banget Oke Jadi aman ya Tidak perlu Riser Kalau sistem ini Ada yang sistem Full mekanisme Bolt action Pipa ini Kita terusin saja Kesini Kan sudah jadi Setengah Tinggal kita cari pistonnya ya Mas Kita bikin piston sendiri Dari PVC Untuk Noselnya kita tetap Pakai bawaan Karena kita butuh pisau ini Karena sistem Feeding Karena sistem Feedingnya adalah Rel Oke Seperti ini Oke Gak ada yang dirubah Lainnya Tetap sama Oke Smile Oke Jadi itu ya Intinya Membuat mekanisme Bolt action Tapi tetap Dalamannya sama Seperti ini Ada lagi yang kita buat Bolt action Kalau pin Gedein tapung Ada juga Dan sistemnya Lebih Komplikated Kalau menurut saya Kalau Cuma buat Apa Action Actionan Kita bikin Mainan Apa Sharing singkat Mengenai Mekanisme Bolt action Dummy Tapi kalau Secara mekanisme Sudah benar Ini Bolt Bolt yang Ditarik ke belakang Untuk Membuka Chamber Terus Dikembalikan Seperti ini Ini juga Disebut bolt action Juga Memang Cuma Kita gak Pure piston Sepanjang Ini Dapur pacu Yang sepanjang Boltnya Ini Enggak Cuma hanya Dapur pacu Sepanjang Bawaannya Oke Sampai disini Perjumpaan kami Jangan lupa Like Comment And subscribe See you Jangan lupa Jangan lupa